Ya pemirsa setelah sempat tertunda bus maut PO Indonesia Indah Wisata yang masuk jurang di kawasan Cikadang, Sukabumi, Jawa Barat akhirnya dievakuasi. Sementara itu berdasarkan investigasi Dirjen Perhubungan Darat, bus diketahui tak mengantungi izinkir sejak tahun 2016 lalu. Pasca insiden kecelakaan maut yang menelan 21 korban jiwa di kawasan Bantar Selang, desa Cikidang, Sukabumi, pihak Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub langsung meninjau lokasi kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, bus PO Indonesia Indah Wisata diketahui tidak melakukan uji kelayakan kendaraan sejak 2016 lalu. Kemenhub perjanji akan membentuk tim khusus untuk mengelidiki penyebab kecelakaan dan juga akan mendalami operator bis tersebut karena tidak melakukan uji kelayakan sebanyak 4 kali. Saya dari sini nanti mungkin akan ada analisa tertulis, saya akan lapor kepada Pak Menteri Perhubungan. Hari Jumat saya akan melakukan rapat. Semua stakeholder. Kepolisian dari Fores juga saya lebatkan, Jasa Raja saya lebatkan. KNKT saya minta presentasi terhadap faktor penyebab. Kemudian juga dari di sub-provinsi, di sub-kawabaten Sukabumi untuk kita melakukan perbaikan sama-sama pada lokasi ini. Dalam jangka pendek, Kemenhub akan memperbaiki dan menambahkan marka jalan di lokasi kecelakaan. Mengingat jalur Cikidang merupakan jalur wisata menuju pantai Pelabuhan Ratu dan Geopak Ciletu. Sementara itu, setelah sempat tertunda, mengingat kondisi bus berada di tukungan tajam, proses evakuasi bus naas akhirnya berhasil dilakukan. Pihak Polres Sukabumi menyiapkan dua kendaraan derek untuk menarik bus yang berada di kedalaman 30 meter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Pasalnya, saat mencoba menarik bus, tali penarik terputus. Namun, berkat pengalaman petugas, bus akhirnya mampu ditarik ke atas. Proses jalannya evakuasi sempat menjadi tontonan warga dan wisatawan yang melewati jalur ini. Petugas juga sempat menutup jalur Cikidang, guna melancarkan proses evakuasi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wilda Topat, INews, melaporkan.